Belum lama ini kita dikejutkan dengan wafatnya Ustadz Jeffrey Al-Buhori atau biasa dipanggil UJ dalam usianya yang masih muda menginjak 40 tahun. Dan kita pun dibuat kagum bagaimana Ustadz Gaul ini disolatkan oleh ribuan jamaah dan makamnya ramai diziarahi oleh warga. Kebaikan UJ banyak dikenang, impian untuk mendirikan pesantren pun dilanjutkan oleh keluarganya. UJ semoga Allah merahmatinya. Pernah menjadi model dan terjerumus dalam dunia kelam selalu dijadikan model sukses orang yang bertobat yang hidupnya berubah drastis. Selain UJ, Gito Rolis, roker yang populer pada tahun 1970-an ini juga merupakan teladan bagi kita. Gito terkenal sebagai roker urakan ini pecandu dengan alkohol, narkoba, dan wanita. Tapi Allah berkehendak lain. Titik balik Gito dimulai pada tahun 1995. Selesai konser, Gito mengalami fly selama 3 hari akibat mengkonsumsi narkoba. Menyali Gito mulai ciut. Penyanyi musik cadas ini mulai takutan. Ciwanya mulai bertanya-tanya, dimanakah gerangan kebahagiaan yang hakiki? Dua tahun kemudian, saat merayakan ulang tahun kelima puluh di puncak Bogor, usai pesta narkoba dan alkohol, Gito kembali merasakan jiwanya yang kosong. Tapi saat ia menyaksikan warga desa menuju masjid, menyambut seruan untuk sholat, hatinya mulai bergetar dengan dasyat. Di sanakah aku bisa menemukan kebahagiaan? Inilah cara Allah membukakan pintu hatinya. Sang roker pun tersunggut. Rasanya seluruh otaku tiba-tiba dipenuhi kekaguman. Dan entah kenapa, aku seperti mendapatkan ketenangan, melihat orang-orang ruku dan sujud dalam kekusuhan. Sejak itulah, Gito mulai belajar Islam dan hidupnya berubah drastis, mengisi hari-harinya dengan berdakwah. Sang roker pun menghempuskan nafas terakhirnya pada tahun 2008, setelah tiga tahun menderita sakit kanker getah bening. Ia mengakhiri perjalanan hidupnya dengan Husnul Khotima. Ia lebih dikenal sebagai Mubaleh, bukan sebagai roker yang tengah berada di antara hingar-bingar musik rock. Sebuah akhir hidup yang indah. Akankah kita termasuk orang-orang yang Husnul Khotima? Atau kita terlambat untuk bertobat? Na'udzubillah min salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Hensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling berwasiat dalam kebajikan. Inilah petikan ayat dari Surah Al-Fatihah yang kita baca setiap kali salat. Meskipun sebagai Muslim tidak menjadi jaminan kita tetap berada di petunjuk Allah. Karena itulah kita dituntun untuk selalu berdoa memohon petunjuknya. Hanya dengan hidayah Allah kita bisa menutup akhir hayat berada di jalan yang lurus. Hidayah Allah adalah hak mutlak Allah. Namun kita disyariatkan untuk berusaha mendapat hidayahnya. Dalam Surat Al-Ankabut ayat 69 Allah Ta'ala berfirman. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari kerinduan Allah benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Petunjuk Allah dalam bahasa Arab disebut hidayah. Terminologi hidayah banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Antara lain dalam Surat Al-Baqarah ayat 5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan pencipta mereka. Dan sebab itu mereka lah orang-orang yang beruntung. Dalam Al-Quran kata hidayah tercantum sekitar 171 ayat. Dan terdapat pula dalam 52 hadis. Penertiannya beragam. Ada yang bermakna penjelasan, agama Islam, kitab suci Al-Quran, keyakinan, seruan, karunia, dan ilham. Hidayah Allah mutlak milik Allah. Kehendak Allah melebihi segalanya. Bahkan Rasulullah SAW pun tak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Talib. Padahal dialah yang selalu melindungi Nabi Muhammad dari kafir Quraish pada awal penyebaran agama Islam. Innaka la tahdi man ahbabta wa lakinna Allah yahdi man yasa. Wahuwa a'lamu bil muhtadin. Namun kendak Allah yang mutlak ini juga disertai sifat maha adil Allah. Karena itulah orang-orang yang dikendaki Allah untuk mendapat hidayah adalah mereka yang membuka hatinya kepada hidayah dan mereka yang bersungguh-sungguh menempuh jalan menuju hidayah. Dalam surat Muhammad ayat 17, Allah Azza wa Jalla berfirman. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Sebaliknya, dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang kafir, orang-orang falsi, dan orang-orang zolib. Artinya, meskipun hidayah mutlak milik Allah, tapi hidayah Allah juga tergantung pada proses ikhtiar yang dilakukan manusia. Karena Allah sesungguhnya sudah membekali fitrah manusia untuk menerima hidayah, yaitu berupa akal yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Akal juga berupa hati nurani yang disebut kolbu. Kolbu ibarat sebuah cermin. Jika cerminnya retak atau kotor, maka kita tidak mampu berkaca dengan sempurna. Nabi mengingatkan, jika seseorang melakukan kemaksiatan satu kali, maka akan timbul titik hitam pada hatinya. Rasulullah SAW pernah berdoa, Ya Allah, buatlah Islam ini kuat dengan masuknya salah satu dari kedua orang ini, Amr bin Hishyam atau Umar bin Khotob. Inilah doa Rasulullah yang dikabulkan Allah. Kemudian Allah Ta'ala memilih Umar bin Khotob dengan memberinya hidayah. Sementara Amr bin Hishyam yang dikenal Abu Jahal meninggal dalam keadaan kafir. Umar bin Khotob dan Amr bin Hishyam adalah dua tokoh kaum Qurais yang sangat berpengaruh dan mengusuhi Rasulullah. Umar bin Khotob masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 ke-Nabian. Pada suatu malam, Umar datang sembunyi-sembunyi ke Masjidil Haram untuk mendengarkan bacaan sholat Nabi. Umar terpesona karena bacaan Al-Quran dianggapnya sebagai syair tertinggi yang pernah dibuat oleh orang Arab. Saat itu, Allah belum membukakan pintu hidayahnya. Setelah Nabi Muhammad diutus sebagai utusan Allah untuk menyebarkan agama Tauhid, kaum Qurais terpecah karena sebagian tokoh ada yang mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah. Namun, sebagian tokoh Qurais masih mempertahankan keyakinan lamanya sebagai penyembah berhala. Untuk menyatukan kembali kaum Qurais, Umar bin Khotob berniat membunuh Rasulullah. Pada suatu hari, Umar keluar rumah sambil menggunus pedang menuju kediaman Rasulullah. Tapi di tengah jalan, Umar bertemu dengan seorang pemuda Arab Nu'ayn bin Abdullah yang mengabarkan adik perempuan dan iparnya sudah memeluk agama Islam. Saat Umar mendatangi rumah adiknya, adik Umar tengah melantunkan surat Tauha. Meskipun awalnya marah, tapi hati Umar sesungguhnya terpesona dengan bacaan Al-Quran, lalu Umar penasaran ingin memegang mashaf Al-Quran dan membacanya. Saat itulah, Allah membukakan pintu hidayah bagi Umar bin Khotob. Setelah Umar bin Khotob memeluk agama Islam, perkembangan Islam makin besar. Umar menjadi salah satu sahabat utama yang terlibat dalam berbagai perang besar menghadapi kafir Qurais. Selain Umar bin Khotob, tokoh kafir Qurais yang berubah menjadi pembela Islam adalah Khalid bin Walid. Panglima kafir Qurais ini terkenal gagah berkasa di medan perang dengan baju kebesaran berkacik emas dan mahkota di kepalanya bertatah dan berlihat. Khalid bin Walid, ahli strategi perang. Dalam perang Uhud, kaum kafir yang awalnya terdesak mundur berbalik menyerang. Setelah pasukan pemanah di Bukit Uhud tergoda untuk turun berebut harta rampasan perang padahal Rasulullah telah memperingatkan mereka untuk tetap bersiaga di bukit. Saat itulah, pasukan Qurais dibawah pimpinan Khalid bin Walid memutari bukit dan menyerang pasukan Muslim dari belakang. Inilah kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Hamzah, paman Nabi, terbunuh dalam perang ini. Setelah kemenangan diraih kaum kafir Qurais, Khalid bin Walid berteriak lantang di atas bukit. Hai Muhammad, kami sudah menang. Kamu telah kalah dalam peperangan ini. Lihatlah pamanmu Hamzah yang tewas tercabik-cabik tubuhnya dan lihatlah pasukanmu yang telah porak-poranda. Saat itu, Rasulullah menjawab, Tidak, aku yang menang dan engkau yang kalah, wahai Khalid. Mereka yang gugur adalah syahid. Sebenarnya mereka tidak mati. Mereka hidup di sisi Allah penuh dengan kemuliaan dan kenikmatan. Mereka telah berhasil pindah alam dari dunia menuju akhirat menuju surga Allah. Karena membela agama Allah, gugur sebagai syuhada. Tetapi matinya tentaramu, matinya sebagai kafir. Inilah kata-kata Rasulullah yang membuat Khalid termenung. Kata-kata Nabi masih terniang-ngiang sehingga Khalid pun penasaran ingin mengetahui sosok Nabi Muhammad. Khalid lalu mengutus mata-mata untuk memantau dan mengamati aktivitas Nabi Muhammad setelah Perang Uhud. Belum puas, Khalid pun menyamar untuk melihat langsung kehidupan kaum Muslim di Madinah. Khalid terkesima saat menyaksikan Bilal, seorang budak buta huruf dengan fasi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sejak itulah, Khalid bin Walid dibukakan pintu Hidayah kemudian memeluk agama Islam. Mereka hanyalah contoh yang dianugerahi Hidayah. Hidupnya diabadikan untuk Islam dan mereka wafat dengan Husnul Khotimah. Subhanallah. Begitu banyak orang yang dikaruniai Hidayah Allah. Mereka adalah orang-orang terpilih dan dicintainya. Kemudian Allah Ta'ala wafatkan mereka dalam keadaan beriman. Lantas, bagaimana dengan nasib kita? Mungkin sebagian kita terlahir dari keluarga Muslim. Sejak kecil, kita sudah belajar agama Islam, tapi tidak menjadi jaminan hidup kita berakhir dengan Husnul Khotimah. Usia kita adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan kita wafat. Ada yang diwafatkan pada saat masih kecil, usia remaja, atau usia dewasa. Tapi ada juga yang diberi usia panjang dan diwafatkan dalam keadaan tua rentah. Tapi, sebagai rendongan tentang rentang usia manusia, mari kita simak hadis Nabi Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui itu. Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun. Sesuai dengan rentang usia seperti dalam sabda Nabi, antara 60 hingga 70 tahun. Uniknya, tiga sahabat utama Nabi yang menjadi halifah sepeninggal Rasulullah juga wafat pada usia yang sama, 63 tahun. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khotob, dan Ali bin Abi Talib. Sementara Usman bin Afan wafat pada usia 82 tahun. Semoga Allah merindui mereka semuanya. Berapapun usianya tidaklah penting, tapi yang terpenting apakah usia kita diisi dengan penuh keberkahan atau tidak. Sahabat Anas bin Malik berusia hingga 103 tahun yang termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sahabat Anas termasuk yang mendapat doa dari Rasulullah berumur panjang. Ia wafat di dalam kota Basroh, Irak. Tapi ada juga Imam Nawawi yang wafat pada usia 45 tahun. Sejarah telah mencatat kegemilangan karya Imam Nawawi. Meskipun usianya hanya 45 tahun, ia menulis banyak karya dalam bidang fikir dan hadis. Kita pun teringat dengan ustadz kita Jeffrey Al-Bukhori yang belum lama wafat dalam usianya menginjak 40 tahun. Semoga Allah merahmatinya. Inilah contoh yang diberi usia pendek tapi penuh keberkahan. Rasulullah pernah mengingatkan dalam hadisnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis lain disebutkan sebaik-baik manusia yang panjang usianya dan baik amalnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Panjang umur tentu bukan sebuah prestasi jika hanya menjadi beban bagi orang lain atau bergelimang dosa. Berdoa untuk diberi panjang umur tidak ada salahnya. Tapi jangan mengikuti seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Musyrik. Ajal bisa menjemput kita di mana saja dan kapan saja. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Maka bersegeralah untuk bertobat. Dalam sebuah hadis kutsi Allah berfirman. Wahai anak Adam selama engkau masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku aku ampuni engkau apapun yang datang darimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam walaupun dosa-dosamu mencapai batas langit kemudian engkau meminta ampun kepadaku aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam jika engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa dan engkau tidak menyebutukanku maka aku akan menemui mu bila sepenuh itu pula ampunan. Hadis Riwayat Tirmizi Inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang mau bertobat. Tapi ingatlah pintu taubat akan tertutup sebagaimana sabda Rasulullah Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum berada di kerongkongannya. Hadis Riwayat Tirmizi Dalam hadis Riwayat Muslim Rasulullah bersabda Barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari barat disjahya Allah menerima taubatnya. Karena itulah tak ada alasan kita menunda untuk segera bertobat. Nah bagaimana caranya bertobat? Dari Abu Bakar Siddiq Radyallahu Anhu ia berkata Aku mendengar Rasulullah bersabda Tidaklah seorang Muslim melakukan suatu perbuatan dosa lalu dia berwudhu dengan baik kemudian melaksanakan sholat dua rekaan lalu meminta ampun kepada Allah melainkan Allah akan mengampuni dosanya kemudian Rasulullah sallallahu walaik salam membaca ayat ini yang artinya dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah lalu dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui Al-Quran Surat Ali Imran ayat 135 hadis riwayat Abu Daud inilah dalil disyariatkan sholat tobat untuk mendapat pengampunan dari Allah maha pengampun lagi maha penyayang namun bertobat harus disertai tekat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa lagi Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fatul Bari berkata meminta ampun kepada Allah hanya dengan lisan tapi masih tetap mengerjakan dosa dengan anggota badan adalah seperti bermain-main dalam bertobat Abdullah bin Mas'ud pernah membuat perpisahan orang yang beriman dan orang yang musak imannya sesungguhnya orang yang beriman memandang dosanya seperti dia sedang berada di bawah sebuah gunung besar yang dia takut gunung tersebut akan menimpa dan membinasakannya sedangkan orang yang fajir atau rusak imannya memandang dosanya seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya kemudian dihalaunya dengan tangannya dianggapnya remeh dan kecil orang yang benar-benar bertobat selain menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi juga diharuskan untuk membalikan hak orang lain misalnya jika dia telah mencuri atau merampas harta orang lain menurut yunghur ulama sholat tobat sesuai dengan hadis nabi disyariatkan hanya dua rakaat tidak ada ketentuan misalnya sholatnya berjumlah 12 rakaat dilakukan pada malam senin atau harus membaca bacaan surat tertentu siapapun kita pasti mendambakan husnul khotimah maka berbanyaklah berdoa para sahabat nabi begitu mendambakan untuk mati sahid di medan tempur karena mereka begitu yakin dengan kematian yang akan mereka raih Allah sudah menjamin tidak akan mendapat siksa kubur bahkan mereka sesungguhnya tidak mati tapi hidup dengan penuh rejeki dari Allah Wirhale 7 Wala تحسب n wala 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 wab wab wala wala wab wala i wala 111. Farihine bima atahumullah min fadlih 121. Farihine bima atasumullah min fadlih 131. Farihine bima atasumullah min fadlih Lalu adakah cara lain agar terhindar dari siksa kubur? Selain memperbanyak amal soleh, kita harus sering berdoa untuk muafat dengan husnul khotimah Inilah yang menjadi dambaan kita semua Selain berjihad dalam pertempuran melawan orang-orang kafir Rasulullah menjelaskan berbagai ciri orang yang termasuk syuhada Yang dijamin masuk surga Antara lain Wanita yang meninggal ketika melahirkan Rasulullah bersabda Wanita yang meninggal karena anaknya masih dalam kandungannya adalah mati sahid Anaknya akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga Hadis riwayat Ahmad, Adarimi, dan Atayalisi, dan sanatnya sahih Orang yang berusaha mempertahankan hartanya kemudian mati Maka termasuk sahid Abu Hurairah pernah datang kepada Rasulullah dan berkata Ya Rasulullah, apa pendapatmu bila datang seseorang ingin mengambil hartaku? Beliau menjawab Jangan engkau berikan hartamu Ia bertanya lagi Apa pendapatmu jika orang itu menyerangku? Engkau melawannya Jawab beliau Apa pendapatmu bila ia berhasil membunuhku? Beliau menjawab Kalau begitu engkau sahid Apa pendapatmu jika aku membunuhnya? Ia di neraka Jawab beliau Hadis riwayat Muslim Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah Ia akan masuk surga Hadis riwayat Al-Hakim Ucapan La ilaha illallah Tak mungkin bisa diucapkan saat Sokratul maut Jika kita bergelimang dosa dan belum sempat bertobat Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda Tidak ada seorang Muslim pun yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat Kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur Hadis riwayat Ahmad Ad-Tirmizi Hari atau malam Jumat adalah hari yang Allah peruntukan bagi orang-orang yang khusnul khotimah Namun tak berarti orang yang meninggal pada hari lain tidak mendapat keutamaan Begitu pula sebaliknya Setiap yang meninggal pada hari Jumat Tak berarti dijamin terbebas dari siksa kubur Hadis ini sesungguhnya bermakna khusus Yang Allah hadiahkan bagi orang-orang yang dicintainya Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan khusnul khotimah Amin, Allahumma, amin Semoga penjelasan tentang hidayah, tobat, dan khusnul khotimah Menjadi inspirasi sekaligus menyadarkan kita Untuk mengisi hari-hari kita dengan amal soleh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau pun hidup seribu tahun Bila tak sembahyang apa gunanya